Dan mereka mengatakan pula Ali bin Abi Talib lebih berat menjadi nabi Jadi wahyu ini seharusnya Jibril diberikan Ali Namun salah Jibril ini salah alamat Bahkan mereka membenci hampir seluruh para sahabat Terkhusus Tiga sahabat Hulafa al-Rashidin tadi Dan termasuk Aisyah Dikarenakan apa? Mereka lah yang menentang Ahlul Bet Menurut orang Syiah Ketika kami Menjerai kuburan Kami juga menghormati kuburan Mengkeramat kuburan Dengan juga Sama kan? Sama Siapa yang benci Dan suka bongkar-bongkar kuburan? Ya itu wabi Itu musuh kita Nah begitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wasallam tasliman kathira Wal al-arham Inna Allah Kan alaykum Rakiba Ya ayyuhal ladzina Amanu Taku allaha Wa kulu Kowlin sudeeda Yusrih lakum A'amalakum Yaghfirullah Yaghfirullah Dhanubakum Wa min yut'i illaha Wa rasulahu Fakad faaz Fawzan azim Amma baat Fa inna astakal hadith Kitabullah Wa khaira lahudah Hudah Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa alihi wa sallam Wa sharal amuri Muhtethatuhah Fa inna kulla muhtethatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalala Wa sallallahu Wa yeahhu Min anna Mu'asyral al-muslimin Khawla bid'in Barakallahu fiikum Pada kesempatan malam hari ini Kita bersyukur kepada Allah Atas segala ni'mat dan taufiqnya Alhamdulillah Kita berada di Sepuluh hari Awal atau pertama Di bulan Dhul Hijjah Sebagaimana Keutamaan Amalan Saleh Yang dilakukan dan diamalkan oleh setiap ambah muslim maka menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah sehingga tentunya 10 hari bulan terhijjah merupakan hari-hari yang istimewa maka adalah kita pula mengistimewakan dengan banyak melakukan amalan salih termasuk sunnahnya berpuasa dari tanggal 1 dan kemudian ditekankan ketika tanggal 9 dan diantara amalan malasalah yang lain semangat untuk membaca Al-Quran zikir, bersodaqah menyambung surat al-Rahim dan yang lainnya tayyib barakallahu fikum pembahasan kita masih pada tanda-tanda dan diantara macam-macam kelompok ahlul bid'ah sebagaimana kita sampai pembahasan tentang rafidah atau syiah dan ini perlu untuk dijelaskan dan perlu untuk didakwahkan dan disampaikan tentang permasalahan syiah ini syiah berarti mengikuti dan menolong golongan yang menyatakan mereka mengikuti ahlul bid'ah Ali bin Abi Talib dan keturunannya itu maksudnya dinamakan syiah sebagai unor rafidah kita sudah kita ketahui bahwa mereka lah yang meninggalkan dan menjauhkan Zaid ya Zaid siapa kembali Zaid bin Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Talib nah kenapa permasalahannya karena dia mendatangi Zaid ya masih daripada keluarga Ali bin Abi Talib yang difahami mulai mereka adalah min Ahlil Bayt Nabi maunya mereka atau maunya Zaid ini memusuhi mencelah menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar tapi justru sebaliknya dia mendoakan kebaikan mendoakan rahmat ya maka itulah akhirnya mereka justru yang meninggalkan dan menjauhi daripada siapa Zaid Ibn Husein Ibn Ali nah berkallafikum mereka pula menganggap Ali diwasiti kekhalifan mereka anggapannya begitu jadi khalifah itu kekhalifan pengganti setelah Rasul itu kata mereka yang diwasiti itu adalah Ali bukan Abu Bakar bahkan menurut mereka Abu Bakar Umar Worthman dan para sahabat telah mendolimi Ali merampas hak kekhalifahan itu mereka dan itu klaim dan pernyataan mereka tentunya mereka justru berdosta sebaliknya justru mereka para sahabat bersepakat hijmah untuk membaik Abu Bakar termasuk di dalamnya Ali bin Abi Talib itu kedusaan yang nampak dan jelas sementara mereka mengklaim apa bahwa kekhalifahan itu yang diwasitkan itu adalah siapa Ali dianggap Abu Bakar Umar Hotman dan para sahabat mendolimi dan merampas hak kekhalifahan tadi justru pernyataan mereka itu ya mereka dusta Ali sendiri pun termasuk orang yang membaikat dan sepakat dengan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq jelas jadi mereka dusta ya nah kemudian berarti telah meludu Ali radiyallahuanku mengkhianati wasiat itu kata mereka kalau memang Ali membaikat kan begitu kemudian pula pemahaman mereka akidah mereka termasuk takfiri kepada para sahabat kata mereka sedikit diantara sahabat yang mereka anggap baik bahkan mereka mengatakan secara umum seluruh sahabat itu murtad hanya beberapa saja subhanallah mereka pun melaknat Abu Bakar dan Umar mereka pula menamakan bahwa sunamani jahiliyah dua berhala jahiliyah Abu Bakar dan Umar subhanallah jadi seperti itu sehingga madhab mereka berlebih-lebihan terhadap imam-imam yang mereka kenal di kalangan Ahlul Bain mereka hulu bahkan mereka pula memberikan hak pada para imam-imam mereka disebut dengan itina'a syariah untuk membuat syariat dan menghapus hukum-hukum yang perlu dihapus subhanallah menurut mereka katanya Al-Quran telah diselawengkan dan dikurangi oleh halus sunnah bahkan mereka mengatakan Quran itu kurang ada yang nyatakan seperti itu ya bahkan perbuatan mereka sudah sampai pada menjadikan para imam sebagai tuan-tuan selain Allah termasuk pekerjaan membangun kubur-kubur imam mereka ya menaruh kubah-kubah diatasnya mereka pula mengelilingi kuburan-kuburan imam imam mereka ya bahkan mereka pun menyembelih dan bernadar diatas kuburan-kuburan imam imam mereka dan kemudian ketahuilah syia ini juga sektanya banyak sekali ya banyak sekali sehingga yang paling gulu keras dan yang paling kuat hari ini di Iran di Iran adalah Rafidoh Rafidoh Ithna Assyriyah ada yang kemudian disebutkan ada Zaidiyyah ada juga Ismailiyyah ada Fatimiyyah ada Koromitoh dan lain-lain itu mereka nah prinsipnya jadi bahwa Rafidoh ini berlebihan kepada Ali termasuk bahwa Ali itu Allah dan yang pertama kali menyebut Ali itu adalah Al-Ilah Antal-Ilah adalah Abdullah bin Zabak Al-Yahudi ya di antara kisah yang sudah kita baca dan mereka mengatakan pula Ali bin Nabi Talib lebih berat menjadi Nabi jadi wahyu ini seharusnya Jibril diberikan Ali namun salah Jibril ini salah alamat maka mereka pun sangat membenci Malaikat Jibril bayangkan masa kayak gitu Subhanallah dan bahkan mereka menyebutkan Ali bin Nabi Talib lebih mulia dari semua Nabi dan Rasul serta Malaikat bahkan mempunyai sifat Ulihiyah Subhanallah landasannya memang Rafidu itu punya landasan yang mereka bangun sebagaimana pernyataan Syekhul Islam di timnya dalam Minhajus Sunnah ya landasan Rafidu itu di atas empat Tauhid adalah Tauhid Tauhidnya tidak tahu kayak apa Tauhidnya Al-Adil Keadilan Al-Nubuwa kemudian Al-Imamah itu mereka nah sehingga mereka mengklaim Alul yakni Alul yang mereka anggap Alul itu ya keturunan Ali bin Nabi Talib dan berikutnya jadi istri si Nabi tidak termasuk itu menurut mereka ya jadi itu menurut mereka seperti itu sementara kita ketahui bahwa istri si Nabi termasuk Alul Bait istri Nabi keluarga Nabi itu sebagaimana merujuk di dalam Al-Quran Al-Hazab 32 dan 34 Al-Hazab jadi dan tentunya motivasi atau motif Rafiduh jadi yang hari ini paling banyak Rafiduh berdiri atas dasar kecintaan pada Alul Bait mereka walak terhadap sesama mereka berlepas dari orang-orang yang awam dari kalangan Ahlu Sunnah bahkan mereka membenci yang berseluruh para sahabat terkhusus tiga sahabat Khulafa Rashidin tadi dan termasuk Aisyah dikarenakan apa mereka yang menentang Ahlul Bait menurut orang Syiah apa yang terpetik di dalam hati mereka kalpikiran mereka orang-orang Syiah Rafiduh tua muda yang cerdas yang bodoh perempuan laki-laki sama menganggap para sahabat Nabi telah bertuah-tuali pada Ahlul Bait karena telah menumpahkan darah mereka dan menghalalkan segala kehormatan mereka akhirnya seperti itu tidak ada ceritanya yang namanya Syiah Rafiduh itu mereka berkesan dengan Ahlul Sunnah selain mereka makanya diantara pernyataan bahwa ciri Rafiduh itu mencercah Bukar dan Umar sebagaimana disebutkan ketika Abdullah Ibn Ahmad jadi putranya Imam Ahmad aku berkata kepada babaku manil Rafiduh ya siapa Rafiduh itu kala Imam Ahmad menyatakan al-ladhina yishtumuna Abbaqin wa Umar radiyallahu an-humah ciri Rafiduh itu menjawab maka Imam Ahmad menjawab siapa Rafiduh maka adalah yang mencelak Abu Bakar dan Umar jadi seperti itu hanya selalu tidak suka dengan Abu Bakar tidak suka dengan siapa Abu Bakar Abu Bakar Umar kemudian berikutnya Uthman dan tentunya ciri-cirinya jadi hampir mirip-mirip juga orang-orang sufi jadi mereka mengagungkan imam-imam mereka seperti Khomeini ya yang sudah mati kemudian dipampangkan di rumah mereka selain itu pula fotonya Alul Bet keluarga Nabi termasuk fotonya Ali bin Nabi Talib yang tidak tahu dapat saja dia foto kita tidak faham atau memang dulu sudah ada foto yang juga tidak faham ya tidak apa dulu sudah ada foto ya Allah jenis apa walaupun memang hadis-hadis menyebutkan apa tentang surah atau suara ya nah tapi apakah kayak apa kita tidak faham kemudian termasuk membangun foto Fatimah bintu Muhammad termasuk foto Hassan Hussein Ibn Ali bin Abi Talib ya dan tentunya mereka tidak mau ya ada foto Ibu Bakar Omer Uthman tidak mau Aisyah lebih-lebih Hafso lebih-lebih musuhnya Muawiyah waduh tampak parah tidak ada di kalangan mereka ada anaknya Yazid itu tidak ada Muawiyah jadi seperti itu namanya Hassan Hussein itu masih jadi tentunya kebencian terhadap sahabat mulia ini telah mendarah daging pada pengikut Abdullah Ibn Sabah al-Yahudi itu ya nah dan satu-satunya negara Syi'ara Fidho itulah tak kala bergulir revolusi Iran pemerintahan Ali bahlawi terkuling sehingga segala satu diserahkan kepada Khomeini jadi seperti itu jadi ini negara terbesar Syi'ah Rafidho itulah Iran dan banyak sekali ya persebaran dimana-mana jadi seperti itu kemudian ciri-ciri masjid-masjid dia si sebagian dinding di samping mikhrab dia tulis ayat kursi samping diisi dengan asma al-husna kadang-kadang ada lagi surat al-baqarah dengan lengkap ada kartunya penuh dengan bunga atau gambar masjid masjid diisi dengan gambar imam-imam mereka Khomeini dan yang lainnya itu diantara ciri-cirinya jadi pada prinsipnya Syi'ah ini memang juga merendahkan kedudukan Allah jadi memang kita pingin call para imam ini bagaimana sebenarnya tentang mereka kalau hulu mereka sudah jelas nah sekarang kita pingin bagaimana akwalnya para para imam dan acaran mereka kita kadang-kadang tidak tahu dan ini dilakukan beberapa kelompok-kelompok ada namanya mereka punya prinsip namanya takiyah ya menampakkan sesuatu yang tidak pada sebenarnya jadi seperti ya munafik jadi tidak pada sebenarnya baik perkataan atau perbuatan tapi sebenarnya nampak zahir islam artinya membenci islam sehingga dalam itu bahkan sebagai salah satu prinsip yang namanya takiyah itu takiyah itu dusta ya jadi ibadah mu'amalah mereka semua dusta jadi mereka berusaha di seluruh muka bumi ini bahkan kedusaan mereka melebih yahudi dan nasrani mereka berusaha kepada Allah dan rasulnya kepada al-quran dan sunnah kedusaan kepada alul beth yang tidak terhitung banyaknya maka imam syafi'i beliau menyatakan tidak ada seorang pun yang paling disaksikan kedusanya di sisi Allah daripada rafiduh ini dalam kitab al-alikai imam syafi'i tidak ada satupun ma'ahadun asyad alallabizuri minar rafiduh jadi tidak ada seorang pun yang paling disaksikan kedusanya ya syia dah biasa ya jadi itu kemudian juga dikatakan yang lainnya saya telah mendengar yazid bin haran berkata ditulis pada seluruh alul fitnah kejulirafiduh karena mereka pendusta jadi seperti itu nah kemudian banyak tentunya diantara kaul mereka jadi agama mereka berasaskan takkiyah atau kumunafikan itu mereka ya jadi takkiyah itu sudah biasa ingat banyak loh ya diikuti yang namanya takkiyah dan antum tahu banyak diantara peperangan peperangan yang terjadi masih ingat kasus ketika palestin diserang sama jenis israel maka seakan-akan disana ada pasukan yang mengatas nampakan apa nama-nama islam apa namanya istilahnya hizbullah dan yang lainnya itu padahal hakikatnya mereka rafiduh rafiduh pura-pura mereka anti amerika mungkin apa enggak mungkin nenek moyangnya yahudia tidak mungkin jadi pada intinya nah amerika itu kalau enggak pemimpinnya yahudi repot berat pasti sebentar saja jadi seperti itu itu diantara mereka berpura-pura seakan-akan membenci dan anti amerika tapi sebenarnya mereka adalah di bawah ketihaknya amerika yah jadi seperti itu ta'id kemudian da'wah rafiduh yah ada diantara orang-orang yang berbahaya dia sudah mati sebagaimana Yusuf Al-Qurdawi dia ingin ia menyatukan antara sunni dan syiah subhanallah tidak mati ada tidak begitu bahkan mereka pernah mengatakan bahwa ingin menyatukan semua agama yahudi nasrani adalah agama samawi kata mereka jadi mereka seperti itu jadi permusuhannya kita dengan yahudi nasri bukan karena agama itu diantara yang diujakkan mereka warakallafiikum sekarang tentang rafiduh bagaimana di kalangan ahlul biat sendiri ahli bin nabi talib ahli bin nabi talib katanya mereka mengaku sebagai syiah apa namanya mengaku menjadi apa penolong tembela ahlul biat sementara yah yang dimana ahlul biat itu dari sisilah ahli bahkan ahli sendiri apa namanya mengingkari belum katakan wahai orang menyerupai laki-laki kalian berjanji untuk membela ahli disuruh menipunya ada orang-orang yang berjiwa kerdil berotak perempuan sungguh saya berangan-angan untuk tidak melihat kalian maksudnya rafiduh itu perkataan ahli jadi dia gak bawa banci dan tidak ingin sekali melihat kalian demi Allah saya sungguh merasa terina dan kecewa dan telah hancur luluh diriku dengan ulah kalian semoga Allah melanati kalian kalian sungguh telah menghidupkan api permusuhan dan kalian telah membuat kemarahanku menggelegak kalian berikan minuman berupa fitnah kecil untuk diriku dan kalian rusak pikiran dengan kemaksin dan kehinaan ya pengikut dari kalangan kurais berkata sebenarnya ibnu abitalib adalah seorang pemberani namun sayang dia buta terhadap strategi tempur coba menurut ahli seperti itu ya tetapi bagaimana lagi tidak pilihan bagi kami kecil harus taat kepadanya dan itu disebut dalam kitab kitab mereka jadi ali pun berlepas diri menyebut seperti itu ternyata mengikut profito dari kalangan kures ngomong seperti ini ibnu abitalib maksudnya ali itu adalah seorang pemberani tapi namun sayang dia tidak tahu tentang strategi tempur katanya dan bahkan banyak ucapan ucapan sebagaimana al-hasan bin hasan ibnu ali terhadap profito kalau kita akan bacakan termasuk hussein ibnu ali sendiri dan termasuk sudah saya sampaikan tentang ketika terbunuhnya hussein ibnu mali di karbala itu pun pengkhianatan daripada siapa kaum syi'ara fituh yang mengenal ada di antara imam mereka yakin alul bat itu zainal abidin ya mereka katakan kepada alul kufa kufa adalah di antara ibu kota di masa khalifah ali setelah apa namanya medinah sempat di kufa ya dan anda tahu bagaimana ali bin nabi talib pun ketika itu terbunuh di kufa Allah alam kuburannya dimana kita gak tahu tetapi dibunuh oleh seorang khawarij abdurrahman ibn muljan ya bagaimana kata zainal abidin apakah kalian tahu bahwa kalian telah menulis surat kepada ayahku nah ini kan zainal abidin putranya hussein ingat ini belum mengisahkan ini peristiwa sebelum terbunuhnya hussein ibn alid karbala kalau kalian memperdayanya kalian telah mengadakan percaya dengannya kemudian kalian membunuh dan menghinakannya subhanallah dengan penglihatan apa kalian memandang rasulullah ia akan berkata kepada kalian kalian telah membunuh puturunanku dan membinasakan keluarga jadi jadi kita jangan terkecoh dengan bagaimana syia dan mereka misionaris ya demikian pula perkataan al-bakir ja'far bin muhammad bin ali bin al-hussein juga begitu ya nah kesimpulannya alul bed dan rafiduh intinya apa bahwa mereka membenci rafiduh bahkan mereka tidak membunuh rafiduh terus sekarang bagaimana anggapan rafiduh mencintai ahlul bed sementara mereka sendiri adalah pembunuh ahlul bed bagaimana tulisan tapi di publik dielulukan seakan mereka apa atau membela daripada ahlul bed sekarang kita ambil bagaimana perkataan imam ahmad sebagaimana disebutkan tadi jadi rafiduh bukan islam ya maka abdullah bin ahmad ibnu hanbal aku bertanya ke babakku tentang seseorang yang mencela dua orang dari sahabat nabi ma orahu alaih islam maka aku tidak lihat dia adalah dalam keadaan islam jadi orang yang mencela bubakar ahmad maka teranggap kafir ya teranggap kafir imam ibnu hazin ada pun perkataan mereka tentang sangkaan rafiduh alkohol telah rusak maka sesungguhnya rafiduh bukan muslimin ingat ya jadi itu imam malik siapa yang membenci sahabat adalah kafir bahkan rafiduh lebih kafir daripada yahudi dan nasrani kata syekhul islam di majmuk il fatawa sepakat alul ailen ya menurut agama rasulullah bahwa mereka rafiduh lebih jauh dari agamanya islam daripada yahudi dan nasrani mereka itu kafir ya nah bahkan barang siapa yang tidak mengkafirkan rafiduh maka dia telah kafir jadi kalau antum tidak ragu mengkafirkan rafiduh aku dihukum kafir seholisan binti miyya ashan bulmaslul sempelampu ini semua sampai mengatakan bahwa mereka para sahabat telah murtad keluar dari islam setelah meninggal rasulullah kecuali sedikit dari mereka mencapai sekitar sepuluh sahabat katanya yang tidak murtad katanya jadi orang-orang rafiduh mengatakan seluruh sahabat nabi ini kafir kecuali sepuluh orang ya jadi seperti itu kemudian tidak boleh mengambil ilmu di rafiduh nah sementara yang temen tahu banyak orang-orang Indonesia yang belajar di Iran di Universitas Kum Iran dan gratis jadi ribuan murid disana mereka mengadakan namanya kawin mut'ah perzinaan di bungkus seakan-akan itu syariat tentunya tentunya kalau mereka pulang diajarkan ilmu syaitan itu di negara ini di negeri ini ya subhanallah tidak sah khulualaikum itu Yahudi padahal tadi dibilangi kalau rafiduh lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani sementara Yahudi dan Nasrani kafir tidak tidak boleh meresalkan menguburkan rafiduh ya tidak halal sembilan mereka jangan antum berdebat dan dialog dengan mereka tidak boleh menikahi perempuan rafiduh karena mereka adalah kafir subhanallah jadi bahkan Abdullah Muhammad menyebutkan rafiduh sejenis andi kata sejenis hewan maka dia sejelek-jelek hewan ya seandainya syiah itu burung mereka itu adalah ruhom dan saya lihat alul bitnah dan saya hukumi pengikutnya berarti aku lihat satu kaum yang lebih pendek akalnya daripada usyariyah itu salah satu sekte rafiduh khasyab itu dia kalau perang itu tidak mau pakai senjata tapi pakai kayu itu ada seperti itu hajib anak-anak aja ya maka juga asyabi mengatakan dalam kitab Allah rikai seandainya syiah itu burung maka mereka turukham dan kalau seandainya mereka itu binatang ternak maka mereka itu adalah himar jadi itu Allah Allah katakan sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara himar dan kita ingat dengar suara kelada maka kita disuruh berlindungi kepada Allah ya karena kelada senang melihat syaitan jadi temannya syaitan jika kalian mendengar suara ayam jantan berkokok jadi kalau antum alamari lihat-lihat mendengar ya maka mintalah kurnia kepada Allah karena dia melihat malaikat jika kalian melihat mendengar suara apa namanya rikikan keledai atau suara keledai maka melindungi kalian kepada Allah karena dia melihat syaitan ya ini kata sejenis jin mereka sejelek-jelek jin subhanallah jadi tidak ada tidak ada sama sekali baiknya tidak ada sama sekali baiknya baik jadi apa yang kita tahu di negeri ini subhanallah luar biasa jadi sebenarnya banyak diantara bukti-bukti di Bali pun juga kuat ada ya di Indonesia ini termasuk kuat dan ngeri ketika nanti ya karena orang-orang syiah itu yang menghalalkan darah sunni darah sunni itu halal buat mereka jadi tidak ada jadi hanya mereka itu mengklaim saja agama kami sama dengan yang mayoritas di Indonesia misalkan begitu amalannya saja sama kata mereka begitu amalan-amalan yang secara umum di Indonesia ini kan diamalkan apa yang ada di orang-orang syiah sehingga mereka klaim begitu justru sebenarnya yang benci dengan antum ini ya salapi wahab itu itu caranya mereka memfitnahnya begitu antum semua saya katanya syiah itu sesat tapi amalan jendengan sama dengan kami syiah terus mau ngomong apa justru ketika kami menjerai kuburan kami juga menghormati kuburan mengkeramat kuburan jendengan juga sama kan sama siapa yang benci dan suka bongkar-bongkar kuburan ya itu wahabi itu musuh kita nah begitu subhanallah orang tidak faham ya itu maka kalau dipikir syahadatnya juga beda azannya bisa beda wudunya beda sholatnya beda terus bagaimana kalau difahami ini karena tercampur emosional hawa nafsu akhirnya tidak tahu tidak mau dia mendengar kebenaran ya justru agama islam ini dihancurkan dan dirusak oleh mereka orang-orang syiah itu sendiri tapi muhammad aja dilecehkan subhanallah ngeri kalau saya baca semua ngeri banget itu keadaan mereka jadi cukup bahwa itulah rafi toh ini dengan banyak sektanya dan banyak kemudian alirannya maka itulah benar-benar kita harus jauhi dan memang kita harus selamatkan keluarga kita dan dari kaum muslimin jadi mereka dan kita ingatkan bagaimana mereka ya jadi yang hulu seperti itu dan yang lainnya gimana mereka punya masjid sendiri tidak bakal mereka masjid berkaitan muslimin mana ada orang syiah sholat sama kaum muslimin tidak ada masjidnya sendiri antum melihat kalau di Bali aja namanya buhrah buhrah aja yang sudah seperti itu juga tidak pernah kumpul sama kaum muslimin masjidnya ya di sanglah mana lagi kuburan di sana kawin di sana mati di sana halusun lah hatta di situ NU hatta itu Muhammadiyah dan yang lainnya sama kuburannya mana ada Muhammadiyah dikubur di sana di Wongayo mana ada NU di sana tidak ada ya paling di sana Mukorobin paling di Kabung Jawa berarti sama sebenarnya kita ini kuburannya kan sama nah kuburannya beda kita ini tidak sepaham dengan mereka kita dianggap kafir tidak boleh kita dikuburkan di tempat mereka eh Alhamdulillah Alhamdulillah kalau LD ini punya kuburan sendiri pun tidak mengerti yang jelas masjidnya sendiri kan LD iya tidak iya tidak mana ada dia sholat bersama kaum muslimin tidak kalau wahabi salafi iya sholatnya di masjid muslimin cuma kadang-kadang sob paling depan 3-4 orang dianggap mau menguasai masjid itu saja padahal ini apa dia ingin duluan maksudnya dia mengawali waktu tapi tuduhannya begitu ya tidak orang sudah dulu sudah takut duluan waduh nanti dikuasai salafi kayak sampai begitu pikirannya adanya kita memang betul menguasai sob yang sebelah kanan menjadi sabli yamin pokoknya kalau golongan kanan ini nah begitu kadang-kadang kita ini cari sob memang sob yang paling utama kan kanan tapi sudah begitu makanya untuk menghilangi fitnah ya juga kan di kanan aja kiri juga tidak apa-apa terus bagaimana posisinya ya untuk melihat aja kalau memang sudah biasa dan muslimin sudah tahu ya pilih yang bagus yang kanan tidak apa-apa terserah aja mau di teriakin apa saja dan itu yang terjadi seperti itu sehingga kalau mereka orang-orang yang berpemahaman awal nafsu tadi kalau sudah salafi alusunnah masjid rajin ibadah kemudian yang lain pasti kasak-kusuk mikirnya macam-macam dan mereka bersatu padu benar untuk menghadapi melawan salafi wahabi ngapain harus dilawan kalau dilawan ya sudah rajin sama ibadah sama taklim macam mestinya bagus kan kalau di masjid itu banyak taklim kan bagus ngapain harus dilawannya macam-macam jadi seperti itu sehingga kita sebenarnya yang dianggap punya madhab baru itu tidaklah benar salafi wahabi tidak punya madhab baru ya madhabnya sama Rasulullah dan para sahabat karena ingin kita kembali sebagaimana Rasul dan para sahabat Rasulullah Salafun Salaf Tayyid